10. Perbedaan Honda BR-V 2022 dengan model lawas, keren yang baru atau lama Honda BR-V 2022 mengebrak pasar lewat ubahan yang radikal dan signifikan Honda seperti menjawab keinginan para konsumennya yang menghendaki low SUV baru kaya akan fitur dan berpenampilan lebih gagah BR-V generasi kedua ini juga jadi amunisi baru bagi pabrikan, karena permintaan model SUV yang cenderung mengalami peningkatan Untuk itu, sekaligus sebagai upaya mengangkat pamor BR-V, Honda Prospect Motor merilis model penerusnya dengan revisi desain menyeluruh makanya disebut All New Honda BR-V Video ini akan merangkum ragam ubahan pada Honda BR-V 2022 Banyak yang baru dibanding model sebelumnya Mobil baru Honda ini juga membawa standar baru sebuah low SUV 7 penumpang di Indonesia Lalu apa saja bedanya dari versi lawas? 1. Honda BR-V 2022 pakai platform baru Jadi mobil ini tak lagi pakai platform yang sama seperti Honda Mobilio Wujudnya juga bukan sekadar low MPV yang dipaksa menjadi low SUV Sebab rancang bangunnya sengaja didesain anyar untuk menyesuaikan kontur jalan di Indonesia Yang sekarang pakai platform yang sama sekali baru Untuk menyesuaikan radius putar dan rigiditas mobil Jelas produk planning dan development senior manager Honda Air dan de Asia Pacific Yoshihiko Eguchi dalam sesi konferensi pers virtual saat peluncuran Honda BR-V 2022 Selasa tanggal 21 September Sayangnya tidak dijelaskan soal konsep platform anyar tersebut Apa yang berubah dari platform sebelumnya dan apakah akan diterapkan pada model Honda lain? Eguchi tak merinci hal itu 2. Mesin baru seperti Honda City Hatchback RS Yang namanya all new, tak afdol kalau sektor jantung mekanis tak ikut direvisi Maka dari itu mesin Honda BR-V 2022 ini juga mengalami ubahan Masih 1500 cm3, namun ada ubahan jeroan mesin dari sebelumnya Soh menjadi DOHC Profil mesinnya serupa Honda City Hatchback RS Di atas kertas mesinnya itu menjanjikan tenaga hingga 121 PS pada 6600 revolusi per menit dan torsi 145 Nm di 4300 revolusi per menit Dayanya dikawinkan pada transmisi manual 6 percepatan atau CVT Klaim Honda, penggunaan mesin baru ini lebih hemat konsumsi bahan bakarnya Sebab torsi puncak bisa diraih pada putaran mesin yang relatif rendah Jadi pengemudi Honda BR-V 2022 tak perlu injak gas lebih dalam lagi ketika akselerasi 3. Interior lebih mewah Interior juga berubah drastis Tak lagi serupa Honda Mobilio atau Honda Brio Yang satu ini lebih kental aura elegan dan mewahnya Dari dashboard, jok, hingga material pelapis lainnya dilapisi warna hitam Di dalam Honda BR-V 2022 tersemat head unit layar sentuh dengan koneksi smartphone Tetap ada pengaturan AC digital, juga multi-information display baru pada panel meter mobil Desain jok depan dibuat ala bucket, sehingga bisa menopang bagian samping tubuh lebih sempurna 4. Fitur baru Standar baru yang dimaksud di awal adalah ragam fitur yang ditawarkan pada mobil baru Honda ini Tak dimiliki para kompetitornya Misalnya ada remote engine alias menghidupkan mesin lewat pencetan tombol di remote Lalu walk away autolog, hingga Honda Landwatch Tak ketinggalan, Honda BR-V 2022 juga dilengkapi fitur keselamatan Honda Sensing Kumpulan fitur keselamatan aktif ini tak dimiliki Toyota Rush, Suzuki XL7, atau Mitsubishi Expander Cross Bahkan lebih lengkap ketimbang Honda CR-V, fitur tersebut meliputi Adaptive Cruise Control, Land Keep Assist System, Road Departure Mitigation, Collision Mitigation Bracket System, Auto High Beam, LED Car Departure Notification 5. Dimensi lebih besar Karena penggunaan platform anyar dan desain baru, membuat ukuran Honda BR-V 2022 membengkak dari versi terdahulu Dimensi Honda BR-V dulu memiliki panjang 4.456 mm, lebar 1.735 mm, tinggi 1.666 mm, dan wheelbase 2.662 mm Nah pada versi terbarunya punya panjang 4.490 mm, lebar 1.780 mm, tinggi 1.685 mm, dan jarak sumbu roda 2.700 mm Lebih besar sedikit memang, tapi ada baiknya sebelum beli pastikan garasinya luas 6. Desain lampu sepenuhnya LED Paling menarik dilihat adalah desain lampu utama Honda BR-V 2022 Sekarang sudah sepenuhnya LED Kalau dulu meskipun proyektor tapi pancaran cahayanya masih dari lampu halogen Selain itu juga memiliki day time running light DRL, yang jelas, bukan sekadar LED positioning light Ada pun lampu belakang juga berubah total, pakai LED garis yang lebih nyaman dipandang 7. Vastia lebih modern Setuju atau tidak, Vastia atau wajah Honda BR-V 2022 jadi terlihat lebih gagah Karakter SUV pada mobil tersebut lebih terpancar karena posisi kap mesin yang dibuat lebih tinggi Desainnya dari depan minimalis dan sederhana Namun karena banyak tarikan garis horizontal, membuatnya lebih modern dan dinamis Secara keseluruhan, low SUV ini tetap mempertahankan desain lamanya seperti penggunaan underguar, roof rail, serta over fender hitam 8. Ground clearance lebih tinggi Platform baru yang diaplikasikan juga membuat perawakan Honda BR-V 2022 lebih jangkung dari sebelumnya Karena dulu basisnya low MPV yang jarak terendah ke tanahnya cuma 201 mm Maka versi terbaru ini pakai felt baru dan naik menjadi 220 mm Alias sama seperti Toyota Rush, tapi lebih rendah dari Mitsubishi Expander Cross mencapai 225 mm 9. Fitur power outlet baris ketiga Honda Indonesia tak mau setengah-setengah melansir mobil barunya dengan fitur yang nanggung Oleh karena itu, pabrikan coba menawarkan kenyamanan berlebih bagi setiap penumpang Honda BR-V 2022 Bila biasanya fasilitas pengecasan gawai cuma ada di baris depan atau tengah Maka fitur power outlet juga sudah tersedia pada BR-V terbaru ini Bukan yang pertama memang, karena model lain sudah lebih dulu menerapkannya 10. Varian Honda BR-V bertambah Ia bertambah, sebelumnya cuma 4 varian yang dilepas ke pasaran Namun pada Honda BR-V 2022 bertambah 1 lagi jadi ada 5 tipe yang akan tersedia nanti Tipe tersebut meliputi SMT, EMT, ECVT, Prestige, dan Prestige Honda Sensing Model yang disebutkan terakhir merupakan tipe yang paling tertinggi dan punya fitur terlengkap Sayangnya HPM belum merilis harga resminya Rencana pengumuman harga dilakukan tahun ini dan distribusi unit awal pada tahun depan Namun demikian pemesanan sudah bisa dilakukan dengan harga mulai dari 260 juta rupiah Honda BR-V 2022 tahun depan selain diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Juga akan disuplai ke lebih dari 30 negara